Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu pendidik Jumpa kembali Material kali ini berisi panduan Cara pengisian Aplikasi siap belajar Kemenak Terkait kesiapan madrasah Dalam pembelajaran tetap muka Secara terbatas Tampilan ini adalah Tampilan beranda ketika Admin madrasah telah login Dengan menggunakan akun Madrasah Untuk akun emis Di tampilan ini ada Berapa daftar isian Yang perlu diisi Yang pertama kesiapan madrasah, kesiapan guru dan kesiapan peserta didik Bapak-Ibu pendidik Kita akan turun ke bawah dan akan melihat Link yang akan Dibagikan nanti oleh Operator madrasahnya Jadi setiap madrasah itu memiliki link yang berbeda Karena disini ada Memasukkan NSM nya Jadi ini adalah NSM madrasah saya Jadi Bapak-Ibu ketika nanti login Maka Bapak-Ibu akan diberikan linknya Silahkan minta linknya Sama operator madrasah Tentunya menu ini ada dua ya Ini untuk meng-copy linknya Dan ini adalah untuk mendownload hasil isian Yang pertama ini adalah untuk Orang tua atau wali Dari peserta didik Dan ini adalah untuk pendidik dan tenaga pendidikan Kita coba untuk meng-copy linknya Dan kemudian kita Hasilkan di browser yang baru browser chrome Nah Di tampilan ini Sudah terlihat Adalah menu Atau daftar isian kesiapan pembelajaran Tak muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022 Tentunya ini wajib diisi Oleh setiap Pendidik Dalam hal kesiapan Pembelajaran tetap muka secara terbatas Nanti di madrasah Yang pertama untuk login ini Tentunya kita akan login Dengan identitas pendidik kita sendiri Yaitu nomor induk Kependudukan atau nick Ya Kalau sudah memasukkan nicknya Nick adalah 16 digit Silahkan Bapak-Ibu Klik tombol mulai Saya akan mendemokan Dengan menggunakan Akun saya Nick saya Untuk login Sebagai pendidik Baik Bapak-Ibu Setelah Bapak-Ibu Memasukkan nicknya Silahkan klik Tombol mulai Sebagai tahapan awal Bapak-Ibu Untuk mengisi Daftar isian kesiapan Pembelajaran tetap muka terbatas Silahkan klik Tombol mulai Ini akan mengambil data Dan kita akan dialihkan Ke tampilan ini Baik Saya hilangkan saja ya Nah silahkan Bapak-Ibu Melihat kembali Daftar isian kesiapan Pembelajaran tetap mukanya Secara terbatas Lihatlah identitas Dari Bapak-Ibu itu Di sana Ya Kemudian Silahkan masukkan Mata pelajaran yang diampu Selanjutnya Masukkan jabatan struktural Di sekolah Atau madrasah Contoh Itu adalah Wakil kepala sekolah Atau wakil kepala madrasah Kemudian Kepala Bidang kulikulum Dan lain-lain Nah ini Sesuai Dengan jabatan struktural Yang Bapak-Ibu Ampuh di Satuan pendidikannya Atau di tempat kerja Oke Saya sebagai guru Kemudian Kita akan mengisi Kesiapan Pembelajaran tetap mukanya Apakah pendidik Sudah divaksin Ya saya sudah divaksin Maka saya centang Ya kalau Bapak-Ibu Belum divaksin Silahkan centang Tidak Oke seperti ini Oke tapi saya sudah divaksin Ya saya akan mengisinya Kemudian Apakah Meliki riwayat Penyakit berisiko Seperti asma Diabetes jantung Hipertensi Atau penyakit Comorbid lainnya Oke Ini sesuai ya Diisi sesuai dengan data Yang Bapak-Ibu Punya Ya Bapak-Ibu pendidik Nah ini Akan menjadi rujukan Dari kantor Kemena Kabupaten Kota Atau Kantor wilayah Provinsi Untuk melihat Kesiapan madrasah Apakah dalam kurun waktu Dua minggu Terakhir mengalami Gijalah demam Batuk Flu Diare Kehilangan indera penciuman Atau Tengah melakukan Isolasi mandiri Silahkan diisi Dengan data Yang sesuai Saya Mengisinya Tidak Ya karena Saya tidak Alhamdulillah Masih dalam keadaan sehat Kemudian Apakah dalam kurun waktu Dua minggu terakhir Anggota keluarga Serumah Terkonfirmasi positif Alhamdulillah Kami sehat-sehat Walafiat Kemudian Moda transportasi Yang digunakan Menuju madrasah Ini juga menjadi penting ya Silahkan Jalan kaki Atau menggunakan Kendaraan pribadi Saya akan mengisi ini Karena saya menggunakan Kendaraan pribadi saya Sepeda motor Selanjutnya Memiliki Masker Dan cadangan Minimal 2 Ya Saya biasa Bawa ya Kemudian Untuk isian guru Ini yang terakhir Pernyataan Kebenaran data Ini jadi penting Bapak Ibu Saya menyatakan Bahwa data Di atas diisi Berdasarkan keadaan Sebenarnya Dan siap untuk Diverifikasi Dan dipertanggungjawabkan Jadi ini penting Bapak Ibu Karena Syarat dari Persiapan tatap muka Itu juga Menjadi syarat wajib kita Apakah guru Telah mempersiapkan diri Untuk Melakukan tatap muka Walaupun secara terbatas Dengan menerapkan Protokol kesehatan Yang ketatentunya Bapak Ibu Jadi silahkan Diisi data ini Dengan data Yang sebenarnya Oke Kalau sudah Bapak Ibu Silahkan Klik centang Di sini Ya Ini sebagai Pernyataan Kebenaran data kita Hati-hati Bapak Ibu Ini juga akan Diverifikasi nanti Dan ini akan menjadi Pertanggungjawabkan Bapak Ibu Silahkan klik kirim Jika Bapak Ibu Telah menyatakan Data ini benar Saya klik kirim Dan itu Data kita Akan terkirim Tentunya data ini Akan masuk Di akun Admin Madrasa Atau akun operator Oke Daftar isian selesai Ini menandakan Bahwa kita telah Mengisi Kalau Bapak Ibu Belum mengisi Maka tidak akan Tampil yang seperti ini Daftar isian Telah selesai Terima kasih telah Berpartisipasi Dalam pengisian Daftar isian Kesiapan pembelajaran Tetap muka Cara terbatas Sampai tahap ini Bapak Ibu sudah berhasil Mengisi daftar isian Dan isian sudah Tersimpan Jadi untuk Tenaga pendidik Guru dan tenaga pendidikan Hanya itu Isian yang perlu Diisi Dan nanti akan Direkap oleh Admin Madrasanya Jadi tentunya Disini ya Hasil Isiannya Kalau dilihat Seperti ini Ya Belum menjawab Masih terlihat ya Progressnya Kita reload Karena saya sudah Mengisi Jadi Bapak Ibu Kalau sudah sampai seperti ini Bapak Ibu silakan Keluar dari Brosernya Tandakan bahwa Bapak Ibu Telah mengisi Mengisi data Nah disini Sudah terbaca Ada Satu Yang sudah mengisi datanya Oke Demikian Tutorialnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh